Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Komirsa Liberty. Pada siang hari ini, Liberty tengah berada di rumah pawang berbagai penyakit. Dari kesleyo, salah urat, syaraf terjebit, bungkuk, setruk, nyeri siku, nyeri lutut, nyeri pinggang, nyeri punggung, nyeri lengan, hingga nyeri leher, bahkan nyeri telapak pada kaki, setruk, darah tinggi, vertigo, asam lambung, hingga penyakit makronis. Beliau pawang penyakitnya yang di kota Solo ini dikenal sebagai Ki Gede Solo. Untuk lebih jelasnya, Sumongo, mari kita langsung bertemu dengan beliau, sosok seorang spiritual yang cukup mumpuni di berbagai bincang masalah persendian serta spiritual yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung bertemu dengan beliau, Ki Gede Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Om. Kalau boleh tahu, Ki Gede ini namanya siapa ini? Asli. Nama asli siapa? Nama spiritual siapa, Ki? Nama asli muliadi. Iya. Terus dikenal sebagai? Ki Gede Solo. Ki Gede Solo. Kalau di sini alamatnya di mana, Ki Gede? Jalan Siwalang 47A, Kertemur, Solo. Terus, selama ini Ki Gede dikenal sebagai konsultan spiritual serta penyembuhan. Nah, masalah penyembuhan yang bisa disembuhkan apa itu? Ya, hampir semua. Medis dan non-medis. Jadi mulai dari sangkal putung, yang berkaitan dengan urat syaraf, syaraf terjebit. Ini juga THT, lalu burah. Ini penyakit-penyakit, medis yang lainnya. Terus, apalagi yang ditanyakan? Kalau selama ini praktek Ki Gede Solo itu sudah berapa lama itu? Saya praktek sebenarnya sejak SMP ya. Tapi, saya mau pasang pelakat itu ketika tahun 83. Ini sudah berapa tahun itu? Sudah 37 tahun. 37 tahun. Lebih mungkin ya. Kita tidak tahu. Terlalih-terlalihnya itu. Ya, sekitar 40 tahunan lah. Ya, saat itu. Terus, kalau masalah penyembuhan, yang spesialisnya penyembuhan apa itu Ki? Apa ya? Saya ini kayak bayangan istilahnya. Ketika mereka sudah kemana-mana, baru ke sini. Tapi, yang paling membanggakan saya, saya bisa menyembuhkan orang gila tanpa obat, dokter. Loh, ngunung. Itu yang selama ini kok aku bisa ngunung. Caranya, Ki? Caranya gimana ini, Ki? Ya, saya harus ketemu dengan yang bersangkutan. Kemudian, persifat konsultatif. Di situ, nanti guys, saya menanyakan kanan-kiri. Kemudian, kita adakan perenungan. Dari kacamata awam, pasti tidak pernah melihat. Dokter pun kurang tahu ya. Dari pengalaman saya selama ini. Orang-orang gila yang berhasil kita sembuhkan. Ternyata, kepanjingan makhluk asing. Ada siluman, ada demik. Kepanjingan itu apa, Tok? Kelebuon. Kelebuon, kemasukan. Makhluk asing. Makhluk asing itu gaib gitu? Gaib. Jadi, ada yang berubah siluman. Ada yang berubah... Saya-saya ngeblank. Demik. Jadi, ada perbedaan ya. Setelah itu, tugas saya sebenarnya hanya memindahkan yang... Yang memuat... Yang bersangkutan... Yang bersangkutan. Bila atau lupa ingatan. Dari sana, makhluk-makhluk kasar mata ini kita kirim ke Tusti Ratuneng. Saya kirim ke selatan, saya pucuk. Bapak-bapak malah bersyukur dia. Tenang, hidupnya lebih nyaman, lebih... Sejahteram, menurut dia. Nah, jika yang bersangkutan bisa kita pindahkan atau sembuh. Yang luar biasa dalam prosesi seperti itu, biasanya yang bersangkutan tertidur dengan sendirinya. Tertidur. Seperti orang kena obat, tidur. Jadi, begitu kita kondisikan tertidur, biasanya sampai 24 jam. 24 jam berikutnya, tahu-tahu, sadar. Ingat. Situasi kondisi ini jadi ingat kembali. Tadinya, tidak ingat. Padahal, orang gila itu tetap ingat. Orang gila itu sadar. Tapi, dia tidak bisa menguasai kondisi kejiwaannya. Kenapa orang gila sadar? Tidak pernah ada beritanya, orang gila keceplung, halen. Keceplung, kepleset. Tidak ada gambarnya. Orang gila, nyebrang, asal nyebrang. Pasti, tengok kanan, tengok kiri. Mereka itu kan hanya gangguan jiwa. Tugas saya sebenarnya, mengkondisikan yang bersangkutan, biar punya rasa percaya diri, mau sembuh kembali. Ini yang menyebabkan kesembuhan. Berarti, selama ini, Stanky Gede Solo dikenal dengan penyembuhan berbagai nyeri, termasuk sampai setruk. Bahkan mampu menyembuhkan mereka penderita penyakit gila, tanpa obat. Kalau masalah konsultan spiritualnya itu, selama ini, pasien yang datang ke sini, konsultasi spiritual, masalah apa itu? Kalau akhir-akhir ini ya, sejak pandemi ini, yang dibicarakan, yang dibicarakan para klien, kadang-kadang sering-karing, kemasuk akal. Rata-rata mereka menginginkan hal-hal yang bersifat instan. Misalnya, ingin pelibat gandaan uang. Saya enggak bisa kalau ini. Betul-betul enggak bisa, karena ini modus penipuan bergedok paranormal. Modus penipuan bergedok kiai haji. Modus penipuan bergedok kiai haji, bunda-bubunya, modus pesantret banget besar. Ini jajanoh modus. Ada lagi modus yang lain. Konsultasi ke sini, seringkali ingin memindahkan janin yang ada dalam perutnya. Pernah masuk akal, padahal spiritual-sipernatural itu sangat masuk akal dan sangat rasional. Justru yang tidak rasional, tidak masuk akal ini, namanya akal-adalan. Masyarakat enggak ngerti ini. Yang lebih parah lagi, masyarakat seringkali ini, memberikan stempel bahwa paranormal, dukun ini bekerjasama dengan setan. Aneh, toh? Aneh. Jadi masyarakat, ternyata orang-orang kita ini banyak yang sakit, yang bersangkutan, tidak menyadari. Padahal, kita betul-betul menggunakan bayopatin dan pikiran. Jadi bedanya paranormal abal-abal sama paranormal bener-bener itu berbeda sekali. Paranormal abal-abal selalu menggunakan apa saja. Yang penting, itu duit. Betul-betul tidak mengedukasi. Tidak ada nilai edukasi di sana. Tidak ada semacam pembelajaran atau pendidikan. Betul. Yang paling terlihat mata, jika dia bicara, selalu digaib-gaibkan. ini harus jadi tanda tangannya besar buat siapapun. Paranormal itu artinya para itu lebih normal. Itu pihak normal artinya punya kenormalan di atas rata-rata. Tapi oleh paham tertentu dianggap menyesatkan. Jika ada yang akhirnya menggunakan kesempatan dalam kesempitan itu kan tidak terhindarkan. Dan itu bisa terjadi pada semua lini. Semua kembali pada atas sendiri-sendiri. Jangan mencari kasih. Nah, seperti itu. Oh, yang datang di sini ini macam-macam. Mulai dari kalangan bawah sampai atas. Dari rakyat sampai pejabat ini. Kalau zaman buka praktiknya dari jam berapa sampai jam berapa pagi? Kalau dulu sebelum pandemi jam lima sudah buka. jam lima pagi itu sudah buka sebelum pandemi ya? Iya, sudah banyak pasien. Tapi setelah pandemi ini saya kira tidak hanya saya tapi rekan-rekan yang lain apalagi teman-teman pedagang ya. Wah, WES. Ape, kutep. Betul, kutep. Kalau kita lihat di sini depan ini semua ramil begitu pandemi sejak awal tahun 2001 kondisinya nyum pelang. Gini kikgede, kalau sebelum kondisi pandemi COVID-19 saat saat itu tamu sampan seharinya bisa 10-20 orang lah. Dengan dengan adanya pandemi COVID-19 ini terus otomatis pasien sampan jadi sepi kurang. Nah, sampan untuk mensikapi masalah kondisi pandemi COVID-19 ini gimana? Ya, yang pertama bingungkong. Dulu kita kemana-mana dibatasi. Tidak boleh pergi, tidak boleh datang. Sementara sebelumnya pasien kita dari kota kita sendiri juga dari luar kota juga dari luar negeri. Sementara setelah itu mereka dibatasi sehingga tidak bisa datang ke Indonesia lagi. Tidak bisa datang di kota Solo lagi. Di sinilah akhirnya kalau aku bertahan dengan kondisi yang terjadi saya bisa mati berdiri. Akhirnya apa? Ya sudah bungkar-bungkar budaya Jawa. Maksudnya? Saya menghidupkan perhitungan peton perjodohan. Itu saya hidupkan lewat Youtube. Akhirnya jadi Youtuber gitu. Oh akhirnya kahanan yang membawa kita ke sana. Sebab apa? Mau jualan yang jualan banyak yang kolat. Itu loh. Sementara kebisaan kita seperti itu ya sudah kita florkan lewat media apa ini? Elektronik? Elektronik. Medsos. Medsos. Akhirnya saat itu Samen sempet beralih menjadi Youtuber ya? Otomatis. Otomatis. Kenapa? Tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan gitu loh. Kalau Youtuber kita istilahnya tidak perlu kemana-mana lagi materi sudah banyak sekali tinggal saya keluarkan kita jelaskan ternyata mendapat sampingan yang cukup besar. Gede ini mungkin yang terakhir Gede Samen praktiknya sudah puluhan tahun dan cukup dikenal di Kota Solo kalau masalah biaya bagaimana terjangkau atau tidak? Karena saya menetap saya tidak praktik di kota orang ya sangat terjangkau sangat terjangkau kecuali untuk kasus-kasus luar biasa ya berbeda yang bersantan dengan yang bersantan dengan spiritual itu berbeda misalnya kasus basang susu punya daya tikat punya daya pengasih sukses dalam usaha dan lain-lain ini sedikit berbeda tapi tetap terjangkau terima kasih kebetulan sampai ada pasien sampai ini demikian wawancara Liberty dengan beliau ahli spiritual Jawa juga konsultan spiritual juga masalah penyembuhan beliau adalah Ki Gede Solo yang prakteknya sudah puluhan tahun yang lalu dengan harga yang sangat terjangkau maharnya bahkan bisa dirembuk Alhamdulillah yang saat itu setiap hari bisa menerima pasien 10 sampai 25 orang dengan kondisi pandemi COVID-19 akhirnya sepi dan sempat beralih menjadi youtuber terima kasih Ki Gede Solo ditutup ditutup aja